Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan konten yang berisi Bagaimana mengelola hasil output dari sub versi 14 Seperti yang sudah kita lakukan pada konten pertama Menganalisa struktur Dan kemudian kita mengetahui hasil output dari sub Yang harus kita pakai sebagai perencanaan gambar Kita mulai saja Kita buka file kita yang pertama dulu Ini masih loading Kita buka file Oke Next Oke Kita buka Ini struktur bangunan bagian pertama Struktur kantor Kita klik saja Open Tampilannya kita display dulu Desain dulu Concrete Star Desain Kita buat tiga dimensi Di sini satuan kita ganti ke kilogram centi atau mili Karena Hasil yang kita lihat di sini Adalah luas tulangan Yaitu luas tulangan pokok Atau disebut juga Longitudinar reinforcing Jadi Untuk mengelola data ini Di sub ini Kita harus Memahami Teori yang kita dapatkan Atau kita pelajari Saat kita belajar di perkuliahan Atau saat kita membaca tutorial-tutorial dari SMI Atau buku-buku yang berkaitan dengan struktur itu Sebelum saya Memulai untuk Menganalisa Hasil dari output ini Maka Kita perlu Ketahui terlebih dahulu Yaitu Apa yang harus dipahami dalam Sub 2000 itu Output yang ditampilkan di sub 2000 Harus kita mengerti dulu Jadi Tidak bisa kita langsung Pakai untuk perencanaan Sehingga Kita sebagai Operator Dapat Mengetahui Mana yang salah Dan mana yang benar Karena dalam sub itu Dalam sub itu Bahwa input yang Dimasukkan Salah Maka Hasil output pun akan salah Kebalikan Untuk Input benar Output pun benar Jadi Di dalam Disclaimer Untuk Sub Sudah memperingatkan Bahwa Semua kesalahan itu Tergantung dari Pemakai atau Operatornya Nah Makanya Disini kita Pahami dulu Apa yang ada Dalam output sub itu Pertama Default Pada sub 2000 itu Merancang sebagai Struktur Tahan gempa Suai Spesial Sehingga dalam Perencanaan tulangan Ada penambahan Momen spesial Dengan geser Spesial Yang kedua Pada tulangan Lentur Sub 2000 Telah memperhitungkan Kebutuhan Minimum Dari jumlah tulangan Yang Diperlukan Jadi Kebutuhan Minimum Ini Minimum Dari tulangan Pokok itu Sub Akan Selalu Ditampilkan Ya Kemudian Yang ketiga Pada tulangan Geser Sub 2000 Belum Memperhitungkan Kebutuhan Minimum Tulangan Geser Sehingga Harus Dihitung Sendiri Ya Disinilah Kita harus Memahami Itu Semua Ya Karena Disini Tulangan Geser Belum Di Perhitungkan Oleh SAP Maka Kita harus Tahu Cek Jarak Sengkan Ada Ketentuan Dalam SMI Untuk Tulangan Geser Maksimum Dan tulangan Geser Minimum Jika Nanti Gaya Geser Atau FS Lebih Kecil Dari Sepertiga Akar Mutu Beton Dikalikan Dengan Lebar Balok Dikalikan Dengan Tinggi Balok Disini Dalam Satuan Newton Maka Harus Dipakai Nilai Terkecil Antara 600 Mili Atau Setengah D Ini Dipilih Nilai Yang Terkecil D Yaitu Tinggi Dari Balok Dikurangi 2 Selimut Beton Kemudian Yang Kedua Ini Kita Baca Bila FS Lebih Besar Maka Disini Nilai Terkecil Diambil 300 100 Mili Atau Dibandingkan Dengan 1.4 D Mana Yang Lebih Kecil Kita Pilih Dan Yang Terakhir Apabila F O Itu Lebih Kecil Dari Faktor Reduksi Kali Gaya Geset Maka Tulangan Geset Minum Yang Diperlukan Adalah Amphim Minum Sama Dengan Ini Lebar Kali Jarak Sengkang Dibagi 3 Kali Mutu Tulangan Ini Ini Yang Harus Kita Pahami Terlebih Dahulu Kita Langsung Aja Untuk Menganalisa Hasil Output Kita Kembali Ke SAP Dulu Disini Nanti Yang Akan Saya Sebagai Ambil Contoh Yaitu Pada Bagian Tengah Bentang Untuk Kolom Adalah Yang Tengah Ini Kalau Kita Lihat Disini Kita Tampilkan Ke Exit Aja Biar Jelas Kita Lihat Bahwa Tulangan Pada Kolom Lantai Satu Ini Dengan Dimensi 30 30 Mempunyai Luas Tulangan 9 cm Per Segini Terus Yang Pada Kolom Lantai Kedua Ini Yang Saya Tunjuk Ini Mempunyai Dimensi 25 Kali 25 Dan Luas Tulangan Adalah 7 014 cm Per Sekarang Kita Bisa Menghitung Secara Cepat Untuk Hasil Tulangan Ini Tetapi Setiap Hasil Nanti Harus Dikontrol Dengan Cara Manual Jadi Ada Hasil Output SAP Harus Selalu Dikontrol Dengan Cara Manual Kita Lihat Cara Menghitungnya Ini Kita Menghitung Kolom Bawah Dulu Lantai Satu Ini Tulangan Kolom Untuk Kolom 30 30 Tadi Kita Rencana Memakai Tulangan Diameter Form 16 Ya Kalau Luas Tulangannya Kita Sudah Langsung Bisa Menghitung Yaitu Pakai Luas Lingkaran PR Kuadrat Disini Nanti Luas Diameter 16 Akan Didapat 2,0096 cm Persegi Atau Saya Bulatkan Menjadi 2 Saya Bulatkan Ke Bawah Jadi Tadi Di SAP Menunjukkan Luas Yang Dihasilkan Dari Hitungan Adalah 9 cm Persegi Tinggal Luas Ini Kita Bagi Dengan Luas Tulangan Yang Akan Kita Gunakan Jadi Hasilnya Ini 4,5 Buah Ya 4,5 Buah Kemudian Saya Jadikan 6 Ya Kalau Saya Jadikan 5 Sebenarnya 5 Buah Nanti Masangnya Di Dalam Lapangan Yang Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Ada 3 Yang Sebelah Satunya Ada 2 Jadi Kita Apa Jadikan 6 Benar Jadi 6 Dengan Luasan Tentunya Lebih besar Dari Yang Hasil Hitungan Sab Tadi Jadi Rencananya Akan Lebih Besar Daripada Hitungan Sab Tadi Ya Dari Sini Kita Lihat Untuk Gambarnya Dulu Kita Gambar Ini Ini Tadi Kita 30 Jadi Pemasangannya Adalah Dimensi Kita 30 30 Jarak Selimut Beton 3 3 Kemudian Tadi Dihasirkan 5 Tetapi Dalam Pembuatan Gambar Kita Bulatkan Menjadi 6 Jadi 1 2 3 4 5 6 Jadi Kita Mempunyai 6 Diameter 16 Tumpuan Lapangan 6 Diameter 16 Sekarang Kita Mengitung Bagaimana Mendapatkan Sengkang Ini Sengkang Atau Bagel Ini Sengkang Untuk Mendapatkan Sengkang Kita Kembali Ke SAP Dulu Ini Merupakan Tulangan Longitudinal Kita Jadikan Tulangan Geser Kita Desain Concrete Frame Desain Display Desain Info Longitudinal Ini Kita Ganti Dengan Sheer Enforcing Klik Oke Inilah Yang Dinamakan Tulangan Luas Tulangan Geser Untuk Kolom 0 0 Berarti Secara Tidak Langsung Kita Dapat Membacanya Bahwa Kolom Ini Hanya Membutuhkan Sengkang Praktis Sedangkan Pada Balok Disini Ada 0 0 24 Berarti Disini Tulangan Geser Luas Tulangannya Adalah Ini 0 0 24 cm Per 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 cm Ya Berarti Kalau 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 Harus Jadikan Per Meter Dulu Karena Kita Dalam Menghitung Bagel Adalah Dalam Meter Berarti Dibagi 100 Disini 2,4 cm Nanti Untuk Baloknya Tapi Untuk Tulangan Luas Tulangan Geser Adalah 0 0 Semua Kita Mulai Analisa Disini Kita Kembali Kehitungan Tulangan Geser Tadi Av Luas Tulangannya Adalah 0 0 0 cm Per Senti Ya Atau 0,0 Millimeter Per Millimeter Boleh Disini Kita Lihat Bahwa P Kali FS Menghasilkan 0 0 Nanti P Kali FS Rasio Reduksi Kali Gaya Geser Ini Menghasilkan 0 0 Kilogram Ini Didapat Dari Mana Didapat Dari Ini Kita Klik Dulu Kita Klik Kolom Klik Kanan Disini Kita Summary Summary Kita Klik Disini Kemudian Kita Lihat Tadi Ini P Sir Design For U2 U3 Disini Sir P Kali FS Sama Dengan 0 0 Jadi Tadi Didapat Dari Sini Kalau Kita Mau Tahu Hasil Dari Tadi Kita Kembali Lagi Disini Saat Ini Kita Mulai Cek Bahwa Syarat Untuk Tulang Jarak Maksimum Adalah Sepertiga Kali Fc Kali Bw Kali D A Sepertiga Ini Kali Mutu Beton Kita 20,75 Karena Kita K 250 Fc Nya Adalah 20,75 Kali 300 Ini Adalah Dimensi Kolom Ini 300 Juga Dimensi Kolom Berarti Lebar Kali Panjang Lebar Lebar Panjang Kali Lebar Dimensinya Kemudian Saat 30,30 Dikurangi 60,60 Itu Selimut Kita 30,30 Dari Hasil Perhitungan Kita Mendapatkan 100 119.215 Newton Jadi Lebih Besar Tentu Lebih Besar Karena Hasil Dari B Kali F S Kita Dan Maka Kalau Disini Sesuai Jarak Tadi Jarak Ini Sarat Dari Ini Bahwa F S Lebih Kecil Dari Seperti B W D Akar F C Tadi Maka Nilai Terkecil Diambil Dari 600 Mili Atau Setengah D Maka Disini Sama Kita Ambil 600 Atau Seperempat D Ini Adalah 300 Kurangi 60 240 Dibagi 2 Adalah 120 Mili Maka Dipakai Harus Lebih Kecil Dari 120 Mili Ini Maka Dipakai Adalah Saya Ambil 100 Mili Terus Untuk Luasan Tulangan Geser Minimum Kalau Yang Ini Maksimum Terus Kita Harus Mencari Tulangan Geser Minimum Minimum Kita Cari Seperti Tadi Kita Cari F U F U Ini Terus Kemudian P Kali FC Kita Cari Hasil Ini Ini Semua Dari Sub Terus Setengah P Kali FC Ini Setengah 5881 Atau 5881 Dibagi Setengah Kita Dapatkan 2940,5 Ya F U Ini Kita Cari Dulu Karena Sebagai Ajuan Kita Kita Sama Tadi Kita Lihatnya Di Sub Ini F U Dimana Disini Ada F U Ini Ada 149935 Sedangkan P Kali FC Ini Adalah 5880,977 Saya Buat 5881 Tadi Oke 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 Kemudian Dari Hasil Ini Maka Apabila F U Lebih Kecil Semua Dari P Kali FC Dan Setengah Maka Tidak Diperlukan Pembatasan Tulangan Minimum Maka Tulangan Itu Diambil Dari Tulangan Maksimum Tadi Berarti Untuk Tumpuan Nanti Kita Ambil 100 Mili Dan Untuk Lapangannya Adalah 120 Mili Terlihat Dalam Gambar Ini Maka Tulangannya Disini Kita Ambil Untuk Sengkang Tumpuan Diameter 8 Jarak 100 Dan Untuk Lapangannya Diameter 8 Jarak 120 Oke Kita Lanjut Lagi Disini Ini Sudah Jadi Jadi Pertanyaannya Disini Kenapa Kita Mengambil Tulangan Diameter 8 Karena Dari Hasil Tadi Adalah 0 0 Itu Adalah Praktis Dari AS Kita Tadi Ini Kita Adalah Tulangan Praktis Sedangkan Untuk Struktur Itu Adalah Dimulai Dari Diameter 8 10 12 13 16 Dan Seterusnya Kita Ambil Karena Praktis Kita Ambil Diameter Terkecil Yaitu Diameter 8 Tadi Dan Dihasilkan Tadi Diameter 8 Jarak 100 Untuk Ini Untuk Bagian Tumpuan Dan Lapangannya 120 Untuk Kolom Lantai 2 Yang Berdimensi 22 5 Kali 20 25 25 Kali 25 Ini Dengan Cara Yang Sama Perhitungan Yang Sama Maka Juga Akan Didapatkan Ini Lebih Lebih Apa Lebih Rengket Lebih Rengket Ini Untuk Tumpuan Diameter 8 Jarak 90 Untuk Lapangannya Adalah Jarak 95 Kita Lihat Untuk Yang Ini 8 Jarak 90 8 Jarak 95 Untuk Ini Sama Perhitungannya Sama Untuk Tulangan Kolom Lantai 2 Ini Dimensi 225 Didapatkan 4 Diameter 16 Coba Kita Cek Dulu Ini Luasnya Tulangan Disab Adalah 7 014 Ini Kemudian Kita Pakai Diameter 16 Ini Saya Bulatkan Kebawah 2 Ini Ketemunya 3 Setengah Buah Kita Jadikan 4 Buah Luas Tulangannya Lebih Besar Daripada Ini Oke Berarti Kolom Kita Sudah Selesai Kemudian Kita Lanjut Ke Tulangan Balok Untuk Tulangan Balok Ini Kita Lihat Dulu Dimensinya Berapa Ini Untuk Dimensi Ini Kita Sebagai Ajuan Kita Ke Longitudinal Dulu Desain Concrete Start Desain Check Struktur Longitudinal Kita Mempunyai Luas Di Sini Untuk Tumpuan Sebelah Kanan Ini 9,948 Sintimeter Persegi Untuk Tulangan Tumpuan Atas Dan Bawahnya 4,695 Sintimeter Persegi Ya Tumpuan Kiri 3,24 Sintimeter Persegi Bawahnya 2,095 Sintimeter Persegi Maka Untuk Ini Dulu Untuk Tumpuan Kanan Kita Buat Dulu Disini Mempunyai 9,948 Angka Angka Ini Nanti Akan Dijadikan Sebagai Nilai Untuk Analisa Tulangan Itu Kita Lihat Ini Tumpuan Atas 9,948 Karena Kita Memakai Diameter 16 Maka Ini Dibagi 2 Ketemunya 497 497 Buah Kita Jadikan 5 Diameter 16 Untuk Tumpuan Bawahnya Disini Luasnya 4,69 Kita Hitung Mendapatkan 2,35 Buah Dibulatkan Menjadi 3 Berarti Kemudian Kita Gambar Langkah Ini Sama Kalau Ini Ambil Yang Tengah Ini Namanya Tulangan Lapangan Lapangan Ini Diambil Bagian Tengah Disini Ini Saya Kebetulan Ambil Yang Ini 3,051 Terus Sama 6,63 Jadi Luas Tulangan Lapangan Atas 3,051 Saya Ambil Besar Ini Sama Ini Saya Bandikan Besar Ini Saya Ambil Salah Satunya Ya Kemudian Kita Hitung Dengan Cara Yang Yang Sama Didapatkan Untuk Tulangan Lapangan Atas Yaitu 2 Jumlahnya 2 Diameter 16 Dan Untuk Bawah 4 Diameter 16 Untuk Kiri Dengan Cara Yang Sama Dihasilkan 2 Diameter 16 2 Diameter 16 Dan Kita Lihat Gambarnya Kalau Kita Gambar Balok Tersebut Adalah Balok Kita Mempunyai Dimensi 25 50 Ya Ini Tumpuan Kanan Yaitu Tadi 5 1 2 3 4 5 16 Disini Bawahnya 3 Kalau Yang Lapangan Tadi Dihitung 2 Ketemunya Atas Bawahnya 4 Dan Kalau Yang Di Sebelah Kiri 2 Sama 2 Kemudian Kita Hitung Bekelnya Dulu Bekelnya Ini Jaraknya Kita Lihat Bekel Ya Ini tulangan geser Ternyata Mempunyai 2,4 Millimeter Persegi Per Millimeter Ini dari SAP Dari SAP Ini Kemudian Kita Cek tulangan Gesernya P Kali FS Ini Kita Lihat Adalah Nilainya 3583 Ini Coba Kita Lihat Dari SAP Klik Ini Disini Klik Kita Klik Summary Tadi Kita Lihat Nah Ini 3583 Ya Ini 3583 Nilai-nilai Ini Kalau FC 6731 Jadi Caranya Dari Situ Kita Tutup Situ Oke Kita Lanjut Disini Tadi 3583 Dari Caranya Gitu Kemudian FS Hasil Dari P Kali FS Ini Ya Kan Kita Cari FS Berarti Ini Dibagi P P 0,6 Ketemu 58,52 Newton Kemudian Dibandingkan Dengan Sepertiga Ternyata Yang Sepertiga Ini Lebih Besar Daripada FS Maka Dipakai Ketentuan Maksimum Disini Ketemunya 220 Berarti 200 Millie Saya Ambil 200 Kebawah Untuk Geser Untuk Geser Disini Ternyata Sama Caranya Kita Klik Cari FU Balok Tadi Sama Gini Kita Cari FU Klik Summary FU Disini FU Ini FU Sekian Terus P Per FS Segini Kita Bandingkan Semua FU Bandingkan FU Ini 10 3 1 4 Kilogram Sedangkan PFC Lebih Kecil Maka Diperlukan Tulangan Geser Dengan AV Per S Sama Dengan 2,4 mili Seperti Yang Terlihat Di Dalam Output Grafis Tadi Maka Saya Menggunakan Diameter 8 Luasnya Adalah 50 Dari Jarak Tersebut Kemudian Saya Bagi Dengan 0,5 Ini 100 Bagi 5 2 cm Saya Ambil 100 Mili Untuk Tulangan Tumpuan Dan Tulangan Lapangannya Adalah 200 Ini 200 Untuk Lapangan Tumpuan Saya Ambil Jarak 100 Untuk Tulangan Peminggang Peminggang Tulangan Peminggang Di Sini Adalah Ini Tengah Ini 1 2 Dari Mana Kita Hitung Juga Harus Kita Hitung Hasilnya Dari Sini Hasil Dari Kita Menggunakan U 2 4 Dan 39 Anggap Sini 40 Berarti Lebih Besar 40 Berarti Kita Menggunakan Luas Tulangan Susut 0,0018 B Kali HT Kalau Ditung Disini Tulangan Peminggang 0,18 Kali Baloknya Dimensinya 25 Kali 50 Didapat Luas Tulangan 2,25 Sintimeter Persegi Saya Memakai Diameter 16 Maka Saya Membutuhkan 1,12 Buah Saya Bulatkan Menjadi 2 Buah Maka Digambar Ini Adalah 2 Buah 1,2 Oke Jadi Ini Sudah Semua Tulangan Sudah Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Yaitu Tulangan Plat Tulangan Plat Tulangan Plat Ini Didapat Dari Mana Kita Untuk Tutup Tutup Dulu Ini Oke Sama R Kita Ke Cell Ini Klik Cell Tulangan Pastikan Moment 11 Atau Moment Arah X Dulu Oke Kita Lihat Arah X Ini Moment 11 Kita Melihat Kontur Kontur Yang Terpotong Potong Plat Kita Itu Akan Terpotong Kayak Gini Jadi Supaya Tidak Retak Kayak Gitu Maka Perlu Tulangan Kesini Yang Menahan Makanya Disebut Tulangan Arah X Atau Tulangan Horizontal M11 Tersebut Nah Nilai-nilai Ini Yang Berjalan Ada Nilainya Kursor Berjalan Itu Adalah Moment Ultimate Atau Di Minus 770 Juga Moment Ultimate Negatif Dan Ini 660 Positif Ya Kita Ganti Satuannya Ton Meter Oke Berarti Pangkat Minus 3 Untuk Mencari Moment Itu Kita Cari Yang Terbesar Tetapi Tidak Boleh Dekat Dengan Kolom Maupun Balok Balok Ini Balok Balok Jadi Jadi Kita Harus Mencarinya Kita Tampilkan Dulu Section Biar Kita Berarti Ini Kolom Ini Kolom Ini Balok 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 Ini Maka Kita Cari Sepertiga Atau Seperempat Kita Cari Disini Nanti Ada Nilai-nilai Yang Berjalan 709 Berarti Kita Ambil 709 Itu Momen Negatif Kemudian Yang Positif Kita Cari Sini 65 Lebih Kecil Kita Cari Yang Disini Ternyata Ada Yang 7 Ada Yang 6 7 Berarti Dibalok Berarti Tidak Boleh Harus Di Plat Dari Hasil Ini Maka Kita Ambil Momen Positif Dan Negatif Dari Plat Kemudian Kita Kita Ambil Momen Negatif Tadi 0,728 Ton Meter Menjadi 728 Kilogram Sentimeter Tebalnya 12 Kemarin Perencanaan Kita Dimensi Selimut Beton 3 Nah Ini Adalah Manualnya Gini Ini Manualnya Kita Mencari Tinggi Efektif E Tinggi Efektif Y Gitu Kan Tapi Sebenarnya Dari Sub Kita Ini Langsung Sub Ini Sub Kalau Ini Ke Atas Adalah Manual Dari Sub Luasnya Kita Sudah Kalau MU Kita Harus Menghitung Dulu Ini Manual Maupun Sub Harus Menghitung Ini Dulu Ini Momen Tadi Negatif Tadi Dibagi 0,8 Kali Mutu Tulangan Kali 0,9 Kali 8,5 8,5 Itu Adalah Ini Dx Tinggi Efektif E Karena Kita Menghitung Arah X Ya Ini Dx 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 Segini Karena Kita Menggunakan Tulangannya Nanti Diameter 10 Didapat Ini 0,78 Langsung Dx 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 Hasilnya ini Luas tulangan yang akan dipakai Diameter 10 kali Seper 0,15 Senti Maka didapat 5,2 cm Luas ini harus Lebih besar daripada ini Maka jarak ini Memenuhi Ini dibandingkan Kalau manual Ini dibandingkan ini Ini untuk Cara yang sama Untuk positif tadi Caranya dicari juga Disini akan mendapatkan Ini Mendapatkan Turangan sama 150 jarak 10 jarak 150 milis Untuk M22 Caranya gini Klik ini M11 Kita ganti Klik Cell Ganti 22 Oke Nah Ya Berubah ini Sama Ini caranya Oke 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 Sekarang Yang arah Ini Apa namanya 22 Berarti arah Y Ini kita cari Yang Momen terbesar juga Momen positif Sama negatif Caranya Seperti Tadi Misalnya Positif Kemudian Kemudian Kita Kelola Kelola Kita masukkan Disini Ketemu Momennya sekian Disini AS nya Ternyata Kecil 0,62 Kita pakai 10 Lebih besar Kalau kita pakai 8 Yang atas Sudah pakai 10 Nanti kalau kita Ganti Diameter 8 Akan mempunyai jarak Yang Sempit Jadi Untuk Material Beton Akan tidak Maka kita pakai 10 Dan yang M 22 Ini akan Mengikuti Kita Kontrol Kita coba Pakai 200 Ternyata Luasnya Ini secara Mano Lebih besar Oke Kemudian Untuk Disab Ternyata Luasnya Segini Dibanding 0,78 0,33 Ternyata Dalam Hitungan Sub Juga sangat Lebar 300 Kita ambil 200 Jadi Sama 300 Ini Kemudian Cara yang sama Untuk Positif Juga Ini Caranya yang Sama Setelah itu Kita gambar Ke Plat Nah Platnya Kalau X-nya Tadi Didapat Arak X Positif Negatif Adalah 10 150 Diameter 10 150 Terus Yang Arah Y Diameter 10 Jarak 120 Yang Atas Yang Bawah Diameter 10 Jarak 120 Kalau Dipotong Nah Ini Tebal Kita 120 Jarak X Adalah Ini 10 Diameter 10 Jarak 150 Jarak Y Y Adalah 10 Jarak 120 Ya Oke Sampai Disini Saya kira Untuk Konten Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaka Bawah Sampai Sergil Sampai Terima kasih.